Menjadikan Kayong nantinya menjadi kota kopi, penghasil kopi terbesar kalbar, kayalan kita harus tinggi, cita-cita kita harus tinggi. Terus dikirim ke Sepanyol, dikosertakan kontes. Kita tidak menyangka, ternyata kita juara satu dunia. Bupati Kayong Utara Citra Duwani jelaskan asal-muasalko pilih berika Kayong Utara dalam acara Tribun Pontianak Podcast atau Triponcast edisi Selasa 31 Januari 2023. Sebelumnya itu kita miliki komoditi unggulan, Kayong Utara harus jadi sangat juara, karena kan yang sudah juara dunia itu adalah tinju yang diraih oleh Daud Yordan dengan meraih tiga sabuk sekaligus katanya. Kemudian ia menjelaskan, pada bidang komoditi pertanian, tanaman, pangan, dan perkebunan, pemerintah Kabupaten Kayong Utara sudah bertekad untuk menjadi juara. Untuk juaranya jangan tanggung-tanggung, harus jadi juara dunia, jelasnya. Sejak zaman nenek moyang, diketahui masyarakat Kayong Utara ini mencari nafkah sebagai petani kopi, namun tak mengetahui akan adanya keberadaan kopi liberika. Kopi ini tersebar di beberapa kecamatan, namun dengan adanya kultur masyarakat tadi, kita pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak terkait ungkapnya. Kemudian si petani kopi ini dulunya adalah masyarakat transmigrasi yang berada di Kayong Utara. Dan mereka bekerja seperti biasa saja, tanam dan panen, sehingga mereka menyebutnya dulu itu kopi kampung, tambah Bupati Citra. Kemudian pemerintah daerah saat itu juga bekerja sama dengan Bank Indonesia, para penggiat kopi, bahkan dengan para ahli di bidang kopi, satu di antaranya yaitu Iwan Kojal. Jadi beliau ini tertarik sekali untuk melakukan penelitian dan melatih para petani-petani kopi kita. Karena sejak kita kerjasamakan baru tahu jika di daerah transmigrasi itu terdapat kopi yang langka di Indonesia, yaitu kopi liberika ini. Kemudian oleh satu di antara seorang pengusaha di Jakarta, dia mengumpulkan para pengusaha kopi ini. Dan Muri juga mengadakan lelang, dan kopi ini lalu seharga 8 juta per kilo. Setelah itu baru kopi ini viral, tambah Bupati Citra. Kopi ini juga telah mengikuti festival kopi di Spanyol dari 15 negara penghasil kopi terbesar, dan menjadi juara pertama dunia. Saat itu kita tidak menyangka bisa menjadi juara satu dunia, padahal penghasil kopi terbesar itu di Brazil. Nah, sejak kemenangan itu, kita diminta untuk mewakili Indonesia untuk mengikuti festival di Turki dan langsung kontrak dagang dengan Turki, jelasnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!